Intro Aksi pencurian di toko servis komputer kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi viral di media sosial. Bukan komputer yang dicuri, melainkan para pelaku mencuri lampu-lampu yang ada di tokonya tersebut. Pemilik toko Angga 32 tahun mengaku resah karena sudah 5 kali dirinya menjadi korban pencurian. Aksi pencurian ini viral lantaran pelakunya yaitu seorang perempuan dan laki-laki yang berboncengan sepeda motor. Dengan santainya, kedua pelaku itu mengambil lampu di toko yang berada di Jalan Raya Jati Makmur, nomor 22 Pondok Gede, Kota Bekasi. Angga mengaku jika yang dicuri oleh pelaku adalah hanya sebuah lampu yang memang nominalnya cukup kecil yaitu kisaran 300 ribu untuk 2 lampu yang telah dicuri itu. Hanya saja, kejadian yang dialami korban ini bukan kali pertama, melainkan sudah 5 kali terjadi. Jika melihat dari CCTV, Angga mengaku jika para pelaku ini merupakan suami istri, sebab beberapa kali pencurian dilakukan dengan pelaku yang sama. Di mana keduanya seolah-olah parkir di depan toko milik korban melihat kondisi sepi kedua pelaku langsung menjalankan aksinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!